Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita percayalah bahwa di dalam Tuhan selalu ada sukacita, amin. Di dalam Tuhan selalu ada sukacita, selalu ada jawaban doa, selalu ada kebahagiaan. Meskipun saat ini keadaan kita mungkin tidak sedang baik-baik saja. Kita mau imani bahwa Tuhan selalu menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Ingatlah bahwa setiap kesusahan kita yang kita hadapi saat ini, setiap pergemulan yang kita hadapi saat ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka dengan cara ajaib, Dia akan memberikan jawaban doanya tepat pada waktunya bagi setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebaikannya Tuhan, tunjukkan kepalamu kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan yang luar biasa di pagi hari ini. Kembali kami dipertemukan dalam Kerinduanku Channel Bapak dan kami persiapkan hati kami Bapak untuk kami mendengarkan kebenaran firmanmu. Berbicara lah bagi hambamu Tuhan Yesus Kristus melalui hambamu dan hambamu dapat menyampaikan bagi setiap jemaah Tuhan yang menonton Kerinduanku Channel di pagi hari ini. Doa hamba, bila setiap kehidupan mereka dapat diberkati, dapat kembali dikuatkan melalui firman yang disampaikan di hari ini Bapak. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaah Kerinduanku di pagi hari ini mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yuk mari sama-sama kita baca ayat firman Tuhan yang diambil dari Amsal 4 ayat 7. Dan untuk tema hotbah saya, kerendungan di pagi hari ini saya beri tema bertumbuh dalam hikmat dan pengertian. Mari bersama-sama kita membuka Amsal 4 ayat 7. Kita membaca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Permulaan hikmat ialah perolelah hikmat dan dengan segala yang keperoleh, perolelah pengertian. Haleluya. Jemaah Kerinduanku dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kita akan merenungkan tentang pentingnya hikmat dan pengertian dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi kita akan membahas mengenai pentingnya hikmat dan pengertian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah Amsal 4 ayat 7 ini mengingatkan kita bahwa hikmat adalah hal yang utama dalam dunia yang penuh dengan informasi, dalam dunia yang penuh dengan pilihan, dalam dunia saat ini dimana kita hidup di era digital, di sosial media, dimana sangat banyak informasi yang kita dapati, dimana banyak banget berita-berita yang dapat kita terima, dapat kita peroleh, kita membacanya setiap hari, kita mengaksesnya setiap hari. Jika kita tidak membaca hal tersebut, kita tidak memfilter setiap berita yang kita baca dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan, maka kita dapat melihat berita tersebut dengan hikmat yang salah, kita dapat mendapatkan pengertian yang salah melalui berita yang kita baca tersebut, karena kita tidak tahu, mungkin berita yang disampaikan itu adalah berita hoax, atau mungkin itu adalah hanya untuk clickbait dan segala macam. That's why pentingnya bagi setiap kita hikmat Tuhan dan pengertian daripada Tuhan untuk kita miliki. Agar apa? Agar hidup kita dalam dunia ini tidak bisa diombang-ambingkan, agar kita tidak bisa dibodoh-bodohi oleh dunia saat ini. Dan bertemu dalam hikmat bukan hanya tentang menambah pengetahuan, tapi juga belajar memahami mengenai apa? Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan sedikit mengeksplor bagaimana kita dapat bertumbuh dalam hikmat dan pengertian yang Tuhan memberikan bagi setiap kita di setiap harinya. Yang pertama, hikmat itu adalah fondasi hidup bagi setiap kita. Bersama-sama kita membaca di Amsal 3, ayat 19 hingga 20. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkannya dasar bumi dan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun. Amen. Ayat ini berbicara bahwa hikmat adalah fondasi yang kuat dalam setiap aspek kehidupan kita manusia. Ya, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dan dengan pengertian ditetapkannya langit dan pengetahuannya. Jadi ada yang ada di saat ini dunia ini, itu berdasarkan dengan hikmat Tuhan. Dimana Tuhan menciptakan langit ini, dan langit dan bumi ini. Dan itu adalah dasar dari kehidupan manusia, kita saat ini hidup di dalam dunia ini. That's why disini bisa dikatakan bahwa hikmat itu merupakan fondasi atau hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Untuk setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita memiliki hikmat, kita dapat membuat apa? Keputusan yang bijaksana dan kita lebih memahami lagi tujuan hidup kita. Bayangkan, jika kita membangun sebuah rumah dan kita tidak membangun fondasi itu dengan fondasi yang kuat. Jemaat Tuhan. Apa yang akan terjadi? Seakan-akan apa? Sewaktu-waktu ya rumah itu bisa robo. Karena apa? Dia tidak memiliki penopang yang kuat untuk rumah tersebut. Begitupun hikmat dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak memiliki hikmat yang kuat, kita tidak memiliki pengertian yang kuat. Kita tambah lagi hikmat yang kita terima itu bukan hikmat yang kita dapati dari Tuhan. Maka sebagai manusia, kita bisa hancur dalam kehidupan kita. Kita bisa salah dalam menetapkan keputusan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Hidup kita bisa hancur. Kita bisa diombang-ambingkan oleh dunia. Begantung apa? Kita bisa mengikuti arus dari dunia ini. That's why mari, dalam setiap harinya kehidupan kita, dalam setiap keputusan yang kita ambil, Baiklah keputusan yang besar, ataupun keputusan yang kecil, mari mintalah hikmat kepada Tuhan. Untuk dapat membedakan. Apakah ini benar? Apakah ini tidak? Karena apa? Karena hikmat itu dari Tuhan, itu adalah hal yang terpenting dari apapun yang kita miliki dalam dunia ini. Percuma, jika kita memiliki segala kekayaan kita, kita memiliki dunia ini, namun kita tidak memanaj semuanya itu dengan hikmat dari Tuhan. Maka semuanya dapat membawa kita dalam kehancuran. Yang kedua, hikmat melalui ketekunan. Mari bersama-sama kita membacanya di Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang mempengertian memperoleh bahan pertimbangan. Di sini kita bisa belajar bahwa hikmat itu tidak dapat datang secara otomatis. Kita perlu mencarinya dengan tekun. Nah, dengan apa? Untuk proses kita mendapatkan hikmat ini, kita melibatkan belajar dari pengalaman-pengalaman kita selama di dunia ini. Kita bisa belajar juga dari firman Tuhan. Ya, tentunya dari Alkitab. Dan yang berikutnya adalah dari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Di situ kita bisa menemukan hikmat daripada Tuhan. Mengapa saya mengatakan tersebut? Karena ketika kita belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita, dari pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita meminta, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta jalannya Tuhan. Di situ kita belajar apa yang ingin Tuhan bentuk dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi memahami bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itu adalah hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Karena itu, kita saat ini mungkin kita sedang menghadapi badai pergumulan dalam kehidupan kita, cobaan dalam hidup kita. Mari, di situ kita hadapilah dengan tenang, tetap kita mengandalkan Tuhan, tetap kita bersandar kepada Tuhan, dan yang terlebih lagi mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Bertekun dalam menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Maka di situ, kita dapat memperoleh hikmat melalui ketekunan-ketekunan yang sudah kita hadapi melalui kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita memiliki hikmat yang sumbernya dari apa? Takut akan Tuhan. Mari bersama-sama Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi di sini hikmat yang sejati dimulai dari apa? Dimulai dari kita hidup dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita hidup dengan maunya Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kebenaran. Maka di situ Tuhan akan mengharuniakan hikmatnya dalam kehidupan kita. Kita akan memperoleh pengertian yang lebih, yang lebih dalam lagi tentang hidup dan tujuan kita ada di dunia ini. Takut akan Tuhan berbicara mengenai menjauhi apa yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi jaga hidup kita. Amin? Dalam setiap kehidupan kita, mari jaga hidup kita. Hiduplah suci, hidup benar, hidup kudus, hidup dengan maunya Tuhan. Maka hari demi hari, Tuhan akan menambah dan mbakar hikmatnya dalam kehidupan kita. Berikutnya, hikmat dapat kita peroleh dalam menghadapi tantangan ya. Seperti yang tadi saya juga sampaikan juga. Ya mari bersama-sama kita baca di Yakubus 1, Ad 2 yang gampang, sederah saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam perbahagia-bahagia pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Dalam hidup ini pasti kita mengalami yang tadi juga disampaikan adalah tantangan dan kesulitan. Dan hikmat dari Tuhan memberi kita perspektif yang berbeda. Untuk melihat masalah itu bukan sebagai hal dimana Tuhan tidak menyayangi kita. Dimana Tuhan meninggalkan kita. Namun ketika kita menghadapi masalah, disitu Tuhan mau untuk lebih mendekatkan lagi hidup kita dengan Dia. Untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan ini menyampaikan bahwa Dia tidak ingin jauh dari kita. Ketika kita sudah mulai melangkah jauh dari Tuhan. Maka Tuhan memanggil kita. Mungkin dengan ujian yang Dia berikan bagi kita. Sehingga apa? Kita berbalik kepada Tuhan dan kita ingat. Buat Tuhan menunggu kita dan mau berjalan bersama-sama dengan kita. Amen. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam baik. Dalam masa sukar. Dalam berbagai tantangan dan cobaan. Mari datang kepada Tuhan. Dan biarlah hikmat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir. Biarlah hikmat itu juga. Kita dapat berikan kepada orang lain. Amsal 27 ayat 17 berkata. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita seringkali tidak hanya untuk diri kita sendiri. Namun hikmat yang Tuhan berikan bagi kita terkadang Tuhan mau agar kita membagikannya kepada orang lain. Ketika mungkin kita diperhadapkan di mana teman baik kita atau saudara kita atau kekasih kita atau orang tua kita sudah mengalami masalah. Di situ Tuhan memakai kita untuk menyampaikan isi hati Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Tuhan memproses mereka dan Tuhan memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangannya. Untuk menyampaikan isi hatinya bagi mereka. Karena itu mari terus dekatkan hidup kita kepada Tuhan dan jadilah berkat untuk sesama. Mari kita hidup dalam komunitas yang benar. Komunitas yang mari kita saling menguatkan. Di mana dalam komunitas ini kita dapat terus berbagi akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi kepada orang yang saat ini dekat kepada kita, kepada sekitar kita. Namun ketika kita bersaksi akan kebaikan Tuhan maka itu dapat menjadi berkat juga yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mari di pagi hari ini kita bersama-sama hidup dalam hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hikmat itu penting, hikmat itu merupakan dasar yang terpenting dalam kehidupan kita umat percaya. Hikmat yang dari Tuhan bukan hikmat pengertian sendiri. Namun hikmat yang dari Allah kita yang sungguh luar biasa memberikan pengertiannya yang ajaib bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita. Mari bawa hatimu kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami Namun satu hal ku percaya Ada rencana yang indah Ada rencana yang indah Tiada terduga kasih-Mu Heran dan besar bagiku Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu selalu Nyata di dalam hidupku Penyertaanmu sempurna Rancanganmu 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 penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badan Ingin ku selalu Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Tuhan Arti kehadiranmu Arti kehadiranmu Tuhan Arti kehadiranmu Tuhan Tuhan Sungguh besar dan ajaib lah Kasih-Mu dalam kehidupan kami Sungguh hebatlah engkau dalam hidup kami Bapak Sungguh kami tak dapat hidup tanpa hikmat yang berasal daripadamu Tuhan Bila hidup kami Tuhan tidak berdiri melalui pengertian kami sendiri Tuhan Tapi biarlah hikmatmu yang terus mengalir luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih banyak Bapak Atas rendungan yang begitu indah kami dengari pagi hari ini Biarlah dapat bekerja luar biasa bagi setiap kehidupan kami Amin tutup rendungan kami Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih atas perhatiannya Dan selalu ingat bahwa yang punya surga crazy and love Selamat pagi Sampai jumpa